Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia Kita lanjut satu game lagi kawan dari Tata Steel Chess 2024 Babak 11 yang menyisakan 2 babak lagi Turnamen ini akan selesai kawan Dan sementara untuk kelas master kawan Turnamen ini dipimpin oleh Nordipek Abdus Satrop sendirian Dengan memimpin perolehan poin 7,5 kawan Selisih setengah poin atas Doma Raju Gukes Dan diikuti para pemain-pemain yang lainnya Tadi di kolom komentar ada yang bertanya Posisi juara dunia ada di posisi keberapa? Ada di posisi ke-9 Dan sedangkan di posisi buncit ada Alexander Dochenko Alexander Dochenko ini merupakan pemenang di kelas Challengers tahun lalu kawan Sehingga dia berkesempatan untuk masuk di kelas master tahun ini Nah untuk kelas Challengers sampai babak ke-11 kawan Masih ada pecatur asal Perancis Yang memimpin turnamen sendirian Dengan selisih poin yang terbilang cukup masif kawan Selisih 1 poin kawan Atas pesaing terdekat yaitu pecatur muda asal India Leon Luke Mendoka kawan Perubahan di kelas main Challengers ini cukup signifikan Beberapa hari yang lalu Grandmaster Tuan Rumah ini memimpin sendirian kawan Kemudian digeser oleh Salem Saleh Sekarang posisi Salem Saleh di posisi ke-5 Oke game apa yang akan kita ulas untuk malam ini kawan Saya ambil game yang terbilang cukup liat Di game ke-11 antara WY Versus pecatur Tuan Rumah Max Wonderdam Apa ide permainannya? Yaitu pembukaan Bishop Opening kawan Dari WY Apa tujuan dari pembukaan Bishop atau pembukaan Gajah ini kawan? Memang terlihat Gajah ini mengincar peta F7 Tapi salah satu tujuan dari pembukaan Gajah ini Untuk menghindari hitam bermain dengan Petrov Defense Pada pembukaan Pion E4 Jika dibalas dengan Pion E5 kawan Tentu langkah populernya adalah kuda F3 Nah berlanjut kuda C6 Nanti bisa juga pembukaan Italia ataupun Rui Lopez kawan Nah disini hitam mempunyai opsi Untuk tidak meladeni permainan Rui Lopez Ataupun pembukaan Italia dengan Petrov Defense Dengan kuda F6 Nah inilah salah satu tujuan Untuk menghindari permainan Petrov Defense Dengan pembukaan Gajah C4 Belanjut dengan langkah kuda F6 Pilihan utama Ada Pion D3 untuk pertahankan posisi Pion Pusat E4 Pilihan utama juga Respon dari kuda F6 disini kawan Nah disini dua pilihan utama yang bisa dilanjutkan oleh hitam Adalah kuda C6 Atau Pion C6 kawan Pilihan ketiga Gajah gelap dikembangkan Petak C5 Agar mempunyai tempo lebih cepat Untuk amankan Raja Rokade pendek Gajah C5 dipilih oleh Max Wonderdam Nah disini pilihan utamanya adalah Kuda F3 Untuk segera Rokade juga kawan Untuk menghindari serangan dari Kuda yang nanti mungkin Pion ini akan didorong Buka akses bagi gajah Untuk lindungi kuda Untuk menyerang petak F2 ini Ataupun kuda C3 Kuda C3 pilihan dari Weyi kawan Nah disini Pion D6 Pion C6 Kuda C6 Rokade merupakan beberapa pilihan Opsi yang paling populer Memilih dengan langkah Pion C6 Langkah Pion C6 ini menurut engine Sedikit lebih kuat kawan Ketimbang Rokade Ataupun tadi dengan Pion D6 Tentu tujuannya adalah Untuk dukungan lebih Bagi Pion pusat D5 nya nanti Nah disini kawan Kuda F3 Merupakan langkah yang paling populer Dan merupakan langkah yang paling aman kawan Agar segera Rokade Ataupun juga bermain dengan langkah menteri ini Bergerak ke petak F3 Untuk coba memberikan dukungan petak D5 Dari tantangan hitam mungkin bermain dengan Pion D5 Atau langsung dorong Pion Peta F4 Weyi memilih keluar menyerang kawan Sangat agresif dengan Pion F4 ini Balasan dari Max Wanderdam dengan Pion D5 Nah dilatih ini juga dengan Pion E pukul Pion D5 Kuda G4 Kenapa tidak langsung diambil balik kawan Karena akan memberikan kesempatan Gajah melakukan skak disini Blokade dengan kuda kah? Dengan gajah kah? Atau dengan kuda B ke D7 kah? Oleh karena itu Dia memilih mengeluarkan kudanya Menyerang kawan Kuda G4 Bersama gajah Tentu tujuannya adalah Garbu menteri Garbu penteng disini Nah disini kawan Weyi menghabiskan waktu 50 menit Untuk membuat keputusan kuda F3 Coba bayangkan Kalau kalian menemui lawan yang berpikir 50 menit Cukup buat kalian tinggal tidur kawan Atau mungkin Kalian tinggal buat ngantar pacar Ataupun membuat kegiatan yang lain 50 menit Bayangkan Di posisi ini Di tahap pembukaan Berpikir 50 menit kawan Untuk kuda F3 Kenapa tidak proteksi peta F2 Dengan kuda H3 kawan Menjaga peta F2 Disini Hitam akan mempunyai inisiatif keluar Yaitu dengan Rokade amankan raja Ataupun dengan pion ini Dorong peta B5 Atau menteri ini Bisa keluar juga Peta H4 kawan Jadi Kuda F3 Memang pilihan terkuat Menyerahkan peta F2 Tapi tidak terburu-buru Rokade dipilih oleh Max Wonderdam Kalau terburu-buru Dengan kuda F3 Ada menteri E2 kawan Kuda ambil benteng Menteri ambil pion Yang disini skak Mungkin Blokade dengan menteri Untuk menantang pertukaran Ditahan dengan langkah Kuda E4 kawan Untuk jaga peta F2 Ancam gajah disini Nah kalau terjadi Bagu hantam seperti ini Masih bisa diambil balik Oleh pion F kawan Mungkin bagu hantam sekali lagi Yang diambil balik oleh gajah Kalau gajah mundur Ke peta ini kawan Untuk menjaga Ya Agar tidak ada Ataupun tidak Didekati oleh raja Posisi kuda ini Nah bisa berlanjut Dengan langkah kuda skak Kalian pertahankan Pion yang disini Ataupun Gajah yang disini kawan Silahkan kalian pilih Kalian lanjutkan Kita tak perlu Perpanjang variasi ini Nanti ada yang protes Oke Rokade dipilih oleh Max Wonderdam Kemudian Pion F kukul Pion E5 Banjut dengan langkah Kuda F2 Menteri E2 kawan Kuda ambil Benteng H1 Ada gajah Keluar ke peta G5 Tempo untuk mempercepat Rokade panjang Temponya Ancam menteri Kalau kalian Blokade dengan Pion F3 ini Berharap Ancam gajah kawan Ya Pion ini akan Didorong kawan Ataupun dengan Langkah pion Pukul pion Discover check Memilih keluar Menteri ke peta A5 Untuk tekan Atau pin kuda Disini Nah berlanjut dengan Langkah Pion D6 Dipilih oleh Weyi Saran dari Stockfish Disini Gajah D2 Kawan Untuk Blokade Pin-pinan ini Dari menteri Kawan Agar tidak ada Gangguan potensi Gajah yang mungkin Bisa bergerak ke peta A3 Ambil pion Nah kuda Jatuh nanti Kawan Ataupun Kalau kalian terburu-buru Untuk membuat Langkah Rokade panjang Disini Ada kuda F2 Ini bisa lari Memilih dengan Dorong pion Ke peta D6 Mungkin untuk Dukungan bagi Gajahnya kawan Untuk serang penteng Buka akses Bagi gajah terangnya Menekan peta F7 Disini Nah disini Gajah G4 Pin kuda kawan Apa tujuannya Agar tidak ada Masalah dengan Pion D4 Untuk blokade Akses gajah Untuk berkuat Petak F2 Jalan bagi Kuda lari Nah disini Gajah E7 Lanjut WI kawan Di posisi ini Memang terbilang Banyak sekali Opsi yang bisa Diambil oleh Kedua pemain kawan Apakah gajah ini Mundur kembali Ke peta D2 Untuk blokade Pin kawan Ataupun Memilih Rokade panjang Kalau Rokade panjang Disini Kuda ini lari Kawan Ke peta F2 Ataupun juga Bisa bermain dengan Langkah pion B5 Untuk mempercepat Membuka Jalur-jalur Di sisi menteri Tapi ini saran Dari Stockfish Kawan Stockfish pun Ragu Naik turun Naik turun Coba lihat Evaluasi barnya Dengan Rokade panjang Wey B5 W5 Gajah E7 Serang benteng Untuk memperlemah Pion Disini Belanjut dengan Langkah kuda D7 Langkah kesalahan Ternyata Yang terkuat Dengan gajah Ke A3 Jika pion Ambil Kuda jatuh Tempo skap Garbu benteng Kawan Nah jika langsung Rokade panjang Disini kawan Maka menteri Ambil kuda Ilegal Kalau ambil menteri Kawan dengan pion Karena posisi pion Kena pin Jadi pion Ambil gajah Di peta A3 Baru pengembangan Kuda D7 Disarankan oleh Stockfish Urut-urutannya Seperti itu Tapi memilih langsung Gajah D7 Sangat normal Wajar Untuk koneksikan Dua bentengnya Menyerahkan benteng Yang disini Melanjutkan pengembangan Perwira Untuk tekan pion Yang disini Kawan Disini ada Pion Dorma Maju ke peta E6 Berharap diterima Tantangannya Nah nanti Kuda akan jatuh Juga Menteri ambil Gajah Dan skak Gatuan Disney Putih menang Memilih dengan langkah Gajah A3 Sekarang Pion E pukul Pion F7 Skak terlebih dahulu Raja bergeser Ke H8 Rokade panjang Dipilih oleh Weyi Langkah terbaik Kawan Seperti tadi Menteri ambil Kuda C3 Pion ambil Gajah A3 Nah disini Pion A5 Disarankan oleh Stockfish Kawan Ataupun Mungkin Dengan langkah Menteri ambil Pion A3 Tapi yang terkuat Dengan Pion A5 Memilih dengan Gajah Sikat Kuda F3 Mungkin Dengan langkah Menteri bergerak Kesini Kawan Bisa saja Menghasilkan Remis Kalau salah Langkah Putih Bergeser ke Petak B1 Skak Disney Mondar Mandir ke Petak Gelap Skak Terus Kawan Coba Lihat Di petak Petak Gelap Jadi mungkin Gajah Blokade Di petak B3 Nah mungkin Sekarang Benteng Bisa Ambil Pion Yang ada Di petak F7 Itulah Jalur Yang disukai Juga Oleh Stockfish Tapi memilih Gajah Sikat Kuda F3 Pion G Ambil Balik Gajah F3 Berlanjut Dengan Langkah Kuda E5 Melanjutkan Langkah Manuver Kuda Yang dua Kali Melakukan Langkah Kesalahan Kuda Kuda Ini Untuk Mencoba Ancam Gajah Disini Ancam Pion Yang disini Kawan Stockfish Lebih Menyukai Menteri Ini Ambil Pion A3 Tapi Kuda E5 Raja Langsung Bergeser Ke petak B1 Menyerahkan Pion Yang disini Menyerahkan Gajah Disini Memilih Dengan Langkah Menteri Bergerak Ke petak D4 Karena Sudah Tidak Mempunyai Tempo Lagi Sekar Kawan Kalau Ambil Pion Yang disini Nah Bisa Berlanjut Kuda Ini Jatuh Juga Jadi Dia Terpaksa Disini Bermain Dengan Langkah Menteri Ke petak D4 Untuk Blokade Akses Pion Nidor Maju Gajah Mungkin Ditarik Terlebih Dahulu Kawan Atau Berikan Dukungan Juga Kuda Lari Tapi Sudah Terlambat Benteng Sikat Kuda H1 Kuda Ambil Gajah C4 Ambil Balik Oleh Pion D Menteri B6 Skak Raja Ke C1 Benteng Ambil Pion F7 Kemudian Ada Benteng D1 Untuk Dukungan Bagi Pion Kawan Disini Ada Benteng Turun Kembali Ke F8 Menyerahkan Diri Kawan Memilih Dengan Pion D7 Wey Kemudian Ada Benteng G8 Menteri Naik Kawan Sentralisasi Coba Pin Pion Ini Agar Pion Juga Tidak Didorong Dan Juga Kawal Petak C7 Agar Menteri Ini Tidak Mencoba Mungkin Melarikan Diri Mudur Atau Apalah Nanti Kawan Nah Dilanjut Dengan Langkah Benteng AD8 Sekarang Giliran Pion F4 Didorong Oleh Wey Permainannya Sangat Liar Kawan Banyak Sekali Opsi Yang Admin Tidak Perlu Jelaskan Juga Tadi Jika Saya Jelaskan Terlalu Panjang Nanti Juga Tadi Kawan Dengan Pion C5 Untuk Membuka Akses Baris Keenam Kawan Disini Kemudian Ada Gajah Ambil Benteng D8 Ambil Balik Oleh Menteri Setelah Menteri Ambil Pion C5 Disini Max Wanderdam Menyerah Apa Masalahnya Dia Sudah Kehabisan Banyak Pion Kawan Oke Tak perlu Saya Perpanjang Lagi Dia Sudah Banyak Kalah Pion Kawan Disini Putih Unggul Tiga Pion Walaupun Pion 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 Berantakan Coba Lihat Terpisah Pisah Double Di Dua Lajur Kawan Lajur A Lajur C Tapi Hitam Kalah Tiga Pion Masih Panjang Dari Ancaman Skagmat Masih Butuh Perjuangan Juga Bagi Pion Pion Bisa Promosi Kawan Mungkin Kalian Masih Sangat Ngeyel Jika Ketemu Lawan Seperti Ini Unggul Tiga Pion Mungkin Kalian Akan Berjuang Mati Matian Untuk Menghambat Pergerakan Kawan Dengan Pion H6 Terserah Kalian Oke Itulah Kawan Salah Satu Game Liar Yang Terjadi Di Babak Kesebelas Antara Wey Versus Max Wanderdam Dengan Pembukaan Bishop Opening Untuk Menghindari Permainan Petrov Defense Kawan Nah Disini Tadi Dilangkah Keberapa Kawan Dilangkah Ke Ketujuh Ini Ketujuh Ini Wey Melangkah Kuda F3 Menghabiskan Waktu 50 Menit Dengan Kuda F3 Oke Semoga Permainan Kedua Pemain Ini Bisa Menghibur Dan Bisa Menjadi Bahan Referensi Di tah Pembukaan Kita Sedikit Ulangi Lagi Urutan Langkah Langkah Di posisi Mungkin Kalian Tertarik Dengan Variasi Silahkan Kalian Coba Kita Pertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh